Halo Sobat KLB Med, bersama saya dengan Dr. Alan. Saat memasuki bulan puasa, penyandang diabetes selalu mengalami dilema. Apakah akan ikut berpuasa atau tidak? Jika berpuasa, penyandang diabetes berisiko untuk mengalami masalah kesehatan yang serius, jika tidak sesuai dengan anjuran dari dokter. Lalu, apa yang perlu dilakukan penyandang diabetes agar dapat menjalankan puasanya dengan aman dan nyaman? Di video kali ini, kita akan membahas tips-tips yang bagaimana penyandang diabetes dapat menjalankan puasanya, dimulai dari mekanisme tubuh saat berpuasa, kriteria-kriteria penyandang yang aman dalam menjalankan puasa, bagaimana persiapan puasa yang baik, pola makan dan penggunaan obat yang dianjurkan, serta hal-hal lain yang perlu dipantau dan kondisi yang dapat menyebabkan penyandang disarankan untuk membatalkan puasanya. Daripada makin penasaran, yuk kita simak video berikut ini. Dalam masa puasa, khususnya pada puasa Ramadan, tubuh mengalami perubahan pola tidur, pola makan, maupun pengaturan gula darah. Pada pola tidur, perubahan pola tidur ini akan dikaitkan dengan waktu tidur yang berkurang, dan penurunan fungsi tubuh dalam mengatur gula darah. Pada pola makan, pola makan juga pasti berubah dong. Sebuah setuju menunjukkan bahwa perubahan pola makan selama berpuasa, menyebabkan mafsu makan dan rasa lapar yang meningkat pada siang hari, dan akan mencapai puncaknya pada saat berpuka puasa. Hal ini jadi jelas ya, kenapa kok kita rasanya kalau mau buka tuh makin, kayaknya makin pengen makan ini itu ya. Tapi hal ini mendorong seseorang juga untuk makan berlebihan saat berbuka puasa. Pengaturan gula darah otomatis juga akan berubah. Pada saat makan, kadar gula dalam darah akan meningkat dan digunakan oleh tubuh. Namun, setelah beberapa jam berpuasa, kadar gula dalam darah pada orang sehat akan menurun, sehingga tubuh akan berusaha untuk mengembalikan kadar gula darah yang tadinya turun tersebut menjadi kembali normal. Namun, pada penyandang diabetes, terdapat kondisi yang dinamakan resistensi ataupun kekurangan insulin. Hal ini menyebabkan kadar gula yang harusnya dia naik dan seharusnya normal, Namun, dia akan naik secara berlebihan dan hal ini akan dikenal dengan istilah hiperglykemia. Namun, selain dia naik secara berlebihan, penyandang diabetes juga rentan mengalami kondisi kadar gula darah yang menjadi turun sangat rendah atau dikenal dengan hipoglykemia. Tentunya, kedua hal tersebut memang akan berakibat buruk pada kesehatan penyandangnya. Nah, dari International Diabetes Federation atau IDF, membagi kriteria penyandang diabetes ke dalam tiga resiko, yaitu resiko tinggi, sedang, maupun rendah. Resiko tinggi ini adalah di mana penyandang dianggap tidak aman untuk menjalankan puasanya, sehingga sebaiknya penyandang tersebut tidak boleh berpuasa. Yang termasuk dalam kriteria ini adalah penyandang-penyandang dengan gula darah yang memang sangat tinggi ataupun gula darahnya seringkali sangat rendah. Sehingga, mereka pun juga biasanya akan memiliki komplikasi diabetes yang serius. Atau misalnya mereka berusia di atas 70 tahun maupun sedang hamil. Untuk resiko sedang ini sendiri, penyandang ini dianggap kurang aman untuk menjalankan puasa, sehingga penyandang tersebut dianjurkan untuk tidak berpuasa juga. Yang termasuk dalam kriteria ini adalah penyandang diabetes tanpa komplikasi yang serius ataupun dengan gula darah yang memang belum dapat dikendalikan dengan baik. Untuk resiko yang rendah, penyandang ini memang dianggap aman untuk berpuasa karena yang masuk dalam kriteria ini adalah mereka yang tidak termasuk dalam resiko sedang ataupun tinggi. Jadi kita bisa bilang bahwa mereka memang memiliki diabetes namun penyandang tersebut dalam kondisi yang stabil. Bagaimana untuk menilai resiko tersebut? Ternyata penilaian ini memang hanya dapat disimpulkan oleh dokter setelah dokter melakukan pemeriksaan terhadap penyandang diabetes tersebut. Lalu kalau menurut dokter bahwa penyandang ini memiliki resiko tinggi ataupun sedang, namun dia tetap ingin berpuasa, ini bagaimana? Maka tentu ini perlu dikonsultasikan dulu dengan dokter yang merawat sehingga bisa ditentukan pola makan dan pemantauan ketat yang dilakukan pada pasien tersebut sehingga akhirnya mereka dapat menjalankan puasa dengan baik dan aman. Agar dapat berpuasa dengan lancar, maka konsultasikan hal tersebut kepada dokter sebelum mulai berpuasa. Dokter akan menentukan seberapa aman penyandang bisa berpuasa dan mungkin saja dokter akan melakukan penyesuaian obat diabetes yang sudah rutin dikonsumsi. Setelah penyandang menjalankan puasa di masa Ramadan, jangan lupa kembali kontrol ke dokter untuk mengevaluasi keadaan dari penyandang pasca berpuasa. Pada saat berpuasa, kalori yang dikonsumsi sebaiknya dibagi antara saat sahur, saat berbuka, dan memang bila diperlukan maka bisa dibagi juga dengan 1 dan 2 camilan sehat di antara saat berbuka dan saat sahur. Dan komponennya juga harus dibagi secara seimbang di mana kandungannya ini sebanyak kurang lebih 40-50% merupakan karbohidrat, 20-30% merupakan protein, dan sisanya itu lemak yaitu 30-35%. Saat sahur, disarankan untuk tidak makan terlalu dini. Makanan yang direkomendasikan pada saat sahur adalah makanan-makanan yang memang mencukupi energinya selama waktu yang cukup panjang, yaitu seperti karbohidrat kompleks, buah dan sayuran, makanan yang tinggi protein, susu, dan jangan lupa tetap banyak minum air putih. Lalu, untuk karbohidrat kompleks ini sendiri, dia ini cukup penting karena yang kita tahu seperti beras merah ataupun jandum utuh memerlukan waktu yang lebih lama untuk dicerna. Hal ini memberi manfaat sehingga seseorang tidak akan cepat lapar. Dan makanan yang tinggi protein, ini juga akan membantu seseorang untuk merasa kenyang, dan ternyata dia juga memiliki dampak yang minimal terhadap kenaikan gula darah. Buah dan sayur ini juga memiliki serat yang tinggi, sehingga otomatis kita akan tetap lebih merasa kenyang yang lebih lama, dan juga kita akan tetap terhidrasi. Sedangkan untuk produk susu seperti yogurt dan makanan berbahan susu, ini juga kita dapat konsumsi untuk menjaga kadar kecupan dari kalsium tersebut. Nah, ketika sudah mau berbuka puasa, maka makanan yang direkomendasikan adalah makanan yang dengan cepat dapat melepaskan energi. Kita dapat mengkonsumsi kurma, daging, dan jangan lupa kita minum air. Kurma memang bisa dikonsumsi saat berbuka karena merupakan sumber energi yang tinggi, serta dia memiliki serat yang tinggi juga. Dia juga memiliki tinggi kalsium dan besi yang cukup tinggi. Namun, penggunaan dari konsumsi kurma ini sebaiknya dibatasi karena gulanya juga tinggi ya. Nah, untuk karbohidrat kompleks ini sendiri sebaiknya dikonsumsi dalam jumlah yang kecil. Dan dianjurkan untuk makanan yang lebih banyak tinggi protein, seperti daging tanpa lemak, ayam tanpa kulit, ikan, telur, kacang polong, dan bisa juga produk susu yang rendah lemak. Pada saat berbuka puasa ini, jangan lupa tetap minum cairan yang secukupnya dulu. Namun, pada saat setelah berbuka puasa, sebaiknya tetap untuk meminum minimal 8 gelas ya, di antara waktu berbuka dan sahur. Dan jangan lupa tetap hindari minuman yang manis dan mengandung kafein. Untuk makanan olahan dan makanan tinggi garam, sebaiknya juga dihindari. Karena hal ini dapat meningkatkan resiko terjadinya dehidrasi saat berpuasa. Penting untuk tidak sembarangan mengubah dosis obat yang sudah diberikan oleh dokter. Karena hal ini dapat memberikan dampak yang buruk pada penyandang. Konsultasikan dulu ya, mengenai penggunaan obat tersebut dengan dokter. Dan umumnya, apabila obat yang diberikan itu adalah 1 kali sehari ataupun 2 kali sehari, maka sebenarnya dosis ini tidak perlu mengalami penyesuaian. Sedangkan obat yang diminum 3 kali, coba konsultasikan dulu kepada dokter. Apakah memang obat ini dapat diganti untuk mendapat alternatif yang lain, atau bagaimana penyesuaian dosisnya agar bisa digunakan sesuai dengan waktu kita berpuasa? Pada saat berpuasa, tentunya penyandang harus rutin memantau kadar gula darah. Nah, terdapat nih 7 waktu yang sebaiknya dilakukan oleh penyandang, itu adalah sebaiknya dilakukan sebelum sahur, di pagi hari, tepat siang hari, sore hari, sebelum berbuka puasa, 2 jam setelah berbuka puasa, dan satu hal yang penting adalah, kapanpun bila terdapat gejala hipoglikemia ataupun hiperglikemia. Untuk hipoglikemia ini sendiri, yang paling sering terjadi adalah seperti tangan gemetaran, lalu keringat dingin di seluruh badan, dada rasanya berdebar-debar, jadi rasanya lapar yang cukup signifikan, lalu mulai terjadi perubahan kesadaran, dan bisa juga terjadi kebingungan ataupun dengan nyari kepala. Sedangkan untuk hiperglikemia ini sendiri, yang cukup sering adalah rasa haus yang hebat, lapar, sering kencing, lemas, bingung, mual dan muntah, serta perut yang terasa sangat nyeri. Nah, bila hal-hal tersebut terjadi, maka bisa langsung diperiksakan, dan bila kondisi kadar gula darah diperiksa, ternyata di bawah 70 atau di atas 300 mg per desiliter, maka puasa pada hari tersebut sebaiknya dibatalkan. Jadi, setelah mendengar penjelasan tadi, penyandang diabetes sebenarnya tetap dapat berpuasa secara aman dan nyaman, bila dia dapat mengatur pola makan, minum obat, memantau kadar gula dengan rutin, dan sangat disarankan untuk tetap berkonsultasi dengan dokter, dalam menentukan strategi berpuasa yang paling ideal. Semoga informasi ini bermanfaat, jangan lupa like, komen di bawah, dan share video ini, serta subscribe channel YouTube Kalbemet. Ikuti terus untuk mendapatkan informasi yang terupdate tentang kesehatan. Terima kasih dan sampai jumpa. Salam Kalbemet!